Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di channelnya Pozan Projek Kreatif. Di video kali ini, saya akan memasang startup engine PKE pasif dan ini adalah remote yang tabel di toko online seharga Rp750.000. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini atau di bawah video ini, saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya, saya juga mau belinya di toko online. Ini akan saya pasang di mobil Suzuki Swift nantinya dan sebenarnya saya sudah pernah memasang startup engine yang pasif keyless, model kotaknya seperti ini dan untuk model remote-nya yang seperti ini, model yang universal. Tapi kali ini saya akan pasang yang model seperti ini. Kenapa saya buat videonya satu lagi, pada pemasangan startup engine yang ini kemarin saya pasang, itu durasinya terlalu panjang, makanya saya akan buatkan lagi yang durasinya itu pendek dan untuk penjelasannya akan saya jelaskan secara detail, nanti saya tunjukkan arahan kabelnya juga. Oke, ini kita tingkatkan dulu. Untuk kelengkapan ini dapat di dalam startup engine yang model kotaknya seperti ini. Pertama di dalamnya ada buku instriksi manualnya untuk petunjuk spesifikasi, kemudian petunjuk fitur-fiturnya, lalu untuk petunjuk pemasangannya. Jadi untuk pemasangannya sudah ada petunjuknya di mana arahan-arahan kabelnya dan ini model yang 10 pin, soket 10 pin. Lalu untuk remote-nya ada kedua disini, yang model remote ini kalau nggak salah ini model Toyota ya. Kalau yang model ini kan yang ini universal nih. Besarnya hampir sama besar dan beratnya agak berat ini, karena ini di bagian atasnya ini besi ya. Jadi ini beratnya ada di bagian sini, kalau ini dilepas ini ringan sekali. Sama dengan ini, tapi ini tidak ada besinya. Kemudian untuk memasukkan atau memasang batangan kuncinya ada di bagian sini. Geser suite-nya, kemudian ini kita tarik. Misalnya kalau kita ingin memasang atau menyimpan kunci asli mobil, kita bisa pasang di sini. Di sini ada bautnya, nantinya kita bisa memfungsikan kuncinya untuk keadaan darurat. Oke, di tombol ini ada tombol lock, unlock, dan membuka bagasi. Ada dua ya, remote-nya. Kemudian untuk modulnya, modulnya ini dia. Di modulnya ini bentuknya seperti ini, persegi panjang. Kemudian di sini ada soket 10-pin. Ada soket untuk modul getarnya. Ada soket untuk LED indikator. Kemudian ini ada untuk tombol reset. Di sini ada antenanya. Kemudian di sini ada soket untuk antena, dua buah antena. Kemudian di sini soket untuk startup engine, tombol startup engine-nya. Dan soket power 6-pin-nya. Lalu di bagian dalamnya lagi ada soket power 6-pin-nya di sini. Yang kabelnya besar-besar. Lalu soket 10-pin-nya. Jadi dia ada 10 kabel di sini. Kemudian dilengkapi dengan seek ring di bagian send-nya. Untuk penyambungan kabel ke send-nya nanti. Kemudian penyambungan ke lock dan unlock-nya. Sudah dilengkapi dengan seek ring. Jadi sepertinya ini aman. Ada 10 kabel di sini. Lebih panjang kabelnya. Lalu di dalamnya lagi ada LED indikatornya. Jadi dia ada LED indikatornya di sini. Kemudian ada modul sensor getarnya. Dan dia juga memiliki modul sensor getar yang nantinya untuk keamanan kalau terjadi getaran di mobil atau semacamnya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan LED indikator juga. Dan potensi untuk mengatur sensitif getarnya ya. Di sini ada untuk double tip untuk perkatan sensor getarnya. Lalu tombol startup engine yang model biasa pada umumnya ya. Kabel TIS. disediakan dua kabel TIS. Ada dua antena yang ukuran kabelnya itu berbeda. Yang satu ukurannya sekitaran 2 meter. Satu 4 meter ya. Ada dua anantik yang ukuran kabel panjang itu diletakkan di bagian belakang mobil. Di bagasi atau di pintu belakang. Kemudian yang ukurannya pendek kabelnya itu diletakkan di pintu depan atau di bagian depan mobil. Kemudian di sini ada double tip untuk perkatan antenanya ini. Jadi itu saja yang saya dapatkan. Untuk opsinya di sini karena tidak disediakan toa. Kalian bisa menambahkan toa atau mengambil suaranya itu dari klakson mobil juga bisa ya. Atau ada toa dari alarm sebelumnya yang alarm aftermarket ataupun alarm bawaan mobil bisa kalian gunakan di situ dan kalian bisa pilih trigger-nya negatif atau positif. Karena nanti kita bisa pilih di bagian modulnya. Di sini harus kita ubah untuk pinnya di dalam modulnya ini. Jadi ini modulnya kita bisa buka ya. Tanpa harus membuka baut. Dia menggunakan clip di sini. Saya gunakan obeng minus kecil di sini. Tinggal kita congel saja. Tanpa harus merusak bodi modulnya ini. Nah jadi dia tidak menggunakan baut untuk melepaskan atau membongkar modulnya. Karena di sini kita bisa pilih untuk trigger pada ketua-nya ya. Yang ini tadi kan ada dua opsi trigger negatif dan positif yang bisa kita pilih di sini. Di sini kan ada SPK atau spekker plus atau minus. Kalau di bagian posisinya seperti ini, ini adalah minus atau negatif. Kalau kita ingin menggunakan trigger positif kita tinggal tarik ini pinnya. Nah kita pindahkan tengah ke kiri. Ini. Jadi seperti itu. Kalau ingin negatif kita pindahkan ke sini. Jadi kita bisa pilih opsi untuk keluaran arus ketua atau suara alarmnya. Apakah dia menggunakan plakson yang triggernya negatif. Kalian pindahkan seperti ini. Atau ketua bisa menggunakan yang negatif ataupun positif. Kalau ketua bagusnya itu yang positif ya. Jadi di sini saya akan menggunakan toa. Ketua dari alarm mobil sebelumnya. Jadi untuk triggernya saya kasih yang positif saja ya. Saya ubah ke positif di sini. Nanti saya pemasangan toa jadinya untuk ketua kabel positif. Seperti itu. Ini saya pasang lagi. Oke jadi untuk pelapasan dan pembukaan modulnya sangat simpel. Tidak menggunakan baut. Dia menggunakan klik di sini. Untuk pemasangannya saya akan pasang langsung kabelnya. Tapi nanti saya akan jelaskan arahan kabel ini kemana saja. Nanti menggunakan tes pendesi ya. Wajib untuk penjualan kabel-kabel itu menggunakan tes pendesi. Apabila belum tahu. Kalau sudah tahu kabel yang mana akan dicampung. Jadi tidak perlu lagi tes pendesi. Bagi yang belum tahu arahan-arahan kabelnya. Untuk mencari kabelnya wajib menggunakan tes pendesi. Bukan tes pendesi rumah ya. Jadi saya akan pasang dan nanti saya akan tunjukkan ke kalian. Pemasangannya atau arahan kabelnya. Kemudian peletakan antena, modul, kemudian indikator LED-nya dan peletakan modulnya. Terus ikuti video ini dan jangan kemana-mana. Jadi startup engine-nya sudah saya pasang untuk kabel-kabelnya ya di sini. Dan saya akan coba tunjukkan dan arahan kabelnya itu kemana saja. Di sini untuk kabel-kabelnya sudah saya standby-kan. Tinggal colok nantinya ke modul tombol startup engine-nya. Dan untuk antena-nya ini adalah soket atau kabelnya. Yang nantinya dicolokkan ke sini pada modulnya ya. Kemudian untuk tombol startup engine-nya ini kabelnya yang saya standby-kan di sini dan bagian sini. Dashboard-nya sudah saya bolongi. Nanti tinggal saya pasang. Untuk pemasangan atau peletakan tombolnya bisa disesuaikan sesuai selera ya. Saya bisa diletakkan di bagian kunci kontak atau di dashboard namun harus dibolongi. Kalau sudah ada bolongannya tinggal kita gunakan. Oke, tombol startup engine-nya sudah saya pasang di sini. Kemudian untuk LED indikatornya saya letakkan di atas dashboard sini. Dengan kabelnya saya silipkan ke sini. Kemudian ini dia kabel LED indikatornya. Ini tinggal saya nanti colokkan ke modulnya yang di bagian sini. Dan ini untuk soket sensor getarnya. Yang sensor getarnya yang ini ya. Untuk sensor getarnya sudah saya letakkan di dalam sana. Untuk peletakan sensor getarnya saya letakkan atau saya rekatkan di bagian besi. Karena besi ini tidak mudah goyang. Jangan letakkan di tempat yang ringkih. Dan nanti di sini ada knob potensionya yang bisa kita atur. Untuk sensitivitas sensor getarnya. Kalau saya di situ setting 50% saja. Agar tidak terlalu sensitif dan tidak terlalu tidak sensitif juga. 50% saya setting. Untuk antenanya saya letakkan yang kabel yang pendek. Yang lebih pendek di bagian depan di sini dekat supir. Bagian sini saya rekatkan sudah disedakan double tip ya. Dan kabelnya sudah saya silipkan ke sini. Hingga dia menuju ke sini. Dan untuk yang bagian belakang saya letakkan di bagasi. Dekat bagasi. Ini saya letakkan di sini. Nah ini adalah untuk antena bagian belakangnya yang kabelnya cukup panjang dari satunya ya. Yang saya letakkan dan saya silipkan kabelnya ke sini hingga menuju ke dashboard depan. Ini cover-covernya sudah saya lepaskan. Yang cover di bagian bawah setir. Kemudian cover di sini. Lalu cover yang di sini sudah saya lepas. Cover yang bagian sini juga sudah saya lepas. Dan untuk pengambilan rem tangan. Kabel rem tangan sudah saya lepas. Dekat di atas console box bagian tengahnya. Dan untuk pemasangan startup engine ini saya pasang di mobil Suzuki Swift. Tapi untuk pemasangannya kita bisa pasang di mobil apa saja. Karena startup engine ini universal ya. Bisa dipasang di semua mobil. Saya akan tunjukkan ke mana arahan kabelnya. Ini soket ke kunci kontak ini sudah saya lepas ya. Ini saya pasang dulu untuk menunjukkan arahan kabelnya ini. Oke ini sudah saya pasang lagi soketnya. Untuk pencarian jalur kabelnya wajib menggunakan test pendesi. Di sini saya gunakan test pendesi untuk mencari jalur kabelnya. Pertama saya akan tunjukkan ini kabelnya sudah saya pasang. Dan pastikan untuk menjumpar kabelnya rapi ya. Jangan sampai keluar serabutnya. Dan saya gunakan isolasi di sini untuk penyambungan kabelnya. Pertama kita akan yang di bagian kabel powernya. Yang warna kuning untuk ke starter. Warna coklat ke ke on2. Warna hitam ke ground atau negatif haki. Warna blue atau biru ke kabel ACC. Red atau merah itu ke 12V standby. Kemudian yang putih itu ke ke on1. Lalu untuk on1 dan on2 ini berbeda ya. Enggak sama nih. Nanti saya tunjukkan. Pertama saya akan tunjukkan yang untuk merah yang 12V standby. Kabelnya itu yang seperti ini ya. Ini test pen DC nya saya akan jepit ke masa body. Atau bagian besi yang menyatu ke rangka. Karena menyatu juga ke negatif haki. Kemudian ini soket yang sudah saya sambung ke sini ya. Untuk kabel 12V standby. Pada saat posisi contact off. Dia harusnya ada ya di sini ya. Yang seperti ini. Dia menyala test pen nya. Kalau saat posisi contact off. Maupun on dan ACC. Ini kabel merahnya. Dia menyala test pen nya. Berarti ini harus standby ya. Sudah saya sambung ke sini. Pada kabel di mobil saya ini. Kabelnya itu warna putih strip biru di sini. Kemudian untuk kabel black atau negatifnya. Saya ambil di bagian sini. Ini saya selekatkan ke bot ini. Karena bot ini menyatu ke negatif haki. Atau bisa ke bot mana saja. Kalau ragu langsung bisa ke kepala negatif haki ya. Sudah saya sambung ke bot ini. Untuk kabel negatifnya. Kabel negatifnya itu warna hitam. Saya sambung ke bot ini. Dan saya gunakan skon untuk penyambungannya. Itu untuk kabel negatif pada startup engine nya. Itu di sini ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Blue ACC. Kabel ACC. Kabel warna biru di sini. Ini dia kabel warna birunya. Sambung ke kabel ACC pada kunci kontak. Di sini sudah saya sambung. Dan pada kabel kunci kontak mobil ini. Kabel ACC nya warna biru juga di sini ya. Yang untuk pengujian atau pengetesan pencariannya itu. Seperti ini. Ini saya sambung ke sini. Karena ini menyatu ke negatif haki ya. Di bagian sini saya akan tusuk. Di bagian soket kunci kontaknya. Yang kabel warna biru ini. Kita bisa mencari dan mengetes yang mana saja dulu. Posisi kabelnya itu seperti ini. Saat posisi off dia mati. Dan pada saat ACC dia menyala. Seperti ini. Berarti ini adalah kabel untuk kabel ACC. Yang bisa disambungkan ke kabel warna biru. Pada modul startup engine nya di sini. Kemudian yang key on 1. Yang warna putih di sini. Ini kabelnya warna putih ya. Saya sambungkan ke sini. Ke soket kunci kontak. Kabel kunci kontaknya di sini ya. Ini dia. Kabelnya di sini warna hijau. Tapi hijau yang tidak kecil. Karena di sini ada hijau besar dan hijau kecil. Di sini ini dia. Ini kabelnya saya sambungkan ke on 1. Yang kabelnya itu seperti ini ya. Saya akan tusuk di sini. Kemudian pada saat posisi ACC dia mati. Pada saat posisi on. Dia menyala. Oke. Jadi yang on 1 ini seperti ini. Pada saat posisi on dia menyala. Kemudian pada saat starter. Dia tetap menyala. Pada saat posisi starter dia tidak mati. Seperti ini. Dia tidak redup ataupun tidak mati. Itu adalah on 1. Beda dengan on 2. Di sini. Di sini untuk kabel on 2 nya yang warna coklat. Ini ya. Warna coklat. Saya akan tusuk di sini. Yang kabel pada bawah mobil itu warna kuning di sini. Ini coklat. Untuk kabel modulnya. Di sini kabel kunci kontak mobilnya warna kuning. Saya coba posisi kontak on. Dia menyala. Dan pada saat starter. Nah dia hilang arusnya pada saat starter tadi ya. Dan menyala lagi pada saat mesin menyala. Itu adalah on 2 nya. Beda sama on 1 tadi. Pada saat starter dia terus standby arusnya. Dan terus menyala. Beda sama on 2. Dia pada saat starter hilang arusnya. Dan menyala lagi pada saat setelah starter. Itulah perbedaan dari kabel on 1 dan on 2. Jadi untuk kabel on 1 sudah. Red sudah. Blue sudah. Kemudian black sudah saya tuntukkan tadi. Brown sudah kayak on 2 dan kayak on 1. Yang berbeda bagaimana sudah saya jelaskan ya. Kemudian kuning di sini. Warna kuning. Ini adalah kabel untuk starternya. Nah di sini kalau kabel pada mobilnya warna hijau strip putih ini. Yang kabelnya seperti ini. Pada saat starter dia ada arusnya. Kemudian hilang lagi pada saat starternya sudah selesai ya. Ini saya tusuk seperti ini. Dan pada saat posisi ACC tetap mati. On juga tetap mati. Dan pada saat starter dia menyala. Nah seperti itu. Pada saat starter dia menyala ya. Dan mati lagi setelah selesai starter. Seperti ini. Nah. Itu adalah kabel starter pada kunci kotaknya. Jadi seperti itu untuk pencarian kabel power pada modul startup engine-nya. Oke. Yang di sini sudah saya tunjukkan. Lalu kabel ke 10 pin-nya di sini. Yang kabelnya ini. Ada 10 kabel atau 10 pin di sini ya. Pertama di sini untuk kabel 10 pin-nya warna coklat atau brown-nya. Di sini menunjukkan ke direction light. Artinya itu ke lampu send. Positif lampu send kiri dan kanan. Di sini ada dua kabel warna coklat. Tapi ada tiga ya coklatnya tuh. Yang untuk ke kabel send adalah coklat yang polos. Di sini ada coklat strip hitam. Bukan itu. Dia coklat polos. Ada dua di sini. Dan untuk penyambungan ke kabel send kiri dan kanan. Boleh di random. Yang mana saja. Yang bagian kanan atau yang kiri. Ambil salah satunya. Di sini yang ada screen-nya. Sudah dilengkapi dengan screen. Jadi ini untuk amanan. Jadi untuk kabel send kiri dan kanannya. Yang seperti ini. Saya sudah sambungkan ke kabel bagian sini. Ke kabel bagian sini ya. Yang di dekat. Box screen bagian dalam. Ini ada kabelnya coklat tadi ya. Yang saya sambung sini. Saya jumper kabelnya. Di sini saya tusuk bagian sini ya. Oke. Di sini sudah saya tusuk kabelnya. Kemudian pada saat posisi send. Nah ini posisi send kanan. Dia menyala. Berarti itu adalah kabel send sebelah kanan. Dan untuk send kirinya. Ini kabel send kanannya. Warna biru. Strip kuning di sini ya. Kemudian ini untuk send kirinya. Oke. Ini untuk send kirinya. Pada saat saya send kiri. Dia menyala ya. Nah ini send kiri. Dia menyala. Pada saat send kiri. Di kabel send kiri ini. Warnanya. Hijau. Strip merah yang ini. Ini adalah untuk send kiri. Dan send kanan tadi. Yang saya periksa. Dan untuk kabelnya. Dua. Warna dua coklat ini. Boleh di random. Yang mana kiri dan kanannya. Nah itu adalah untuk kabel send warna coklat tadi. Kalau kalian bingung. Yang mana kabel sendnya. Bisa ambil langsung di. Lampu send yang positif ya. Kabel sendnya itu. Yang dari mobil. Arus positif. Yang positifnya. Kemudian lanjut lagi. Ke blue black. Itu biru strip hitam. Di sini kabelnya yang warna ini. Ini ke. Pembuka bagasi. Karena saya tidak gunakan. Tidak ada. Pembuka bagasi otomatis. Di mobil ini. Maka di sini saya abaikan saja. Kita abaikan saja. Di sini saya potong. Kemudian nanti ini. Ujungnya saya tutup isolasi. Agar tidak terjadi. Consulating nya. Ini sudah saya potong. Dan saya tidak gunakan. Lanjut lagi. Ke warna green. Ini green ini. Ke input positifnya. Pompa minyak. Input positifnya. Pompa minyak. Di sini. Atau kalau misalnya. Bingung. Alternatif lainnya. Bisa jumper ke kabel. Keon satu. Yang di bagian sini. Tadi. Atau ke kabel. ACC. Kalau. Saran saya. Ke kabel. Keon satu ya. Yang kabelnya itu. Di sini. Warna putih. Bisa kalian jumper. Kabel warna. Hijau. Di bagian. Kabel. Pulupin ini. Ke kabel warna putih. Di sini. Untuk alternatifnya. Lanjut lagi. Ke kabel. Brown black. Coklat. Strip. Hitam. Ke negative trigger. Pintu. Atau sweet pintu. Di sini kabelnya. Ini tadi ya. Disambung ke kabel. Sweet pintu. Ini sudah saya sambung ke kabel. Sweet pintu. Yang. Sweet pintunya. Ini dia. Yang di bagian pintu nih. Di sini kabelnya. Seperti ini. Kabelnya warna. Coklat. Strip merah. Pada mobil ini. Sudah saya jumper kabelnya. Kesini. Ini dia jumperannya. Pada saat. Posisi pintu terbuka. Dia ada arus negatifnya. Pada saat pintu tertutup. Dia tidak ada arusnya. Itu dia ya. Jadi. Arusnya itu negatif. Bukan positif. Nah. Disini saya tunjukkan. Seperti apa. Arus kabelnya ya. Ini yang untuk. Test pennya. Yang bagian positif. Saya jepit di sini. Yang kabel warna merah. Karena ini arus standby positif. Dan. Disini saya tusuk. Yang kabel warna coklat. Strip hitam. Pada saat saya tekan. Ini. Ini posisi. Pintu lainnya tertutup. Dan pintu pengemudi masih terbuka. Saya tekan ini. Suite nya. Ini saya tekan. Dia mati test pennya. Pada saat saya lepas. Suite nya. Dia menyala. Ini adalah arus negatif. Karena disini. Hanya satu kabel. Dan untuk arus negatifnya. Ngambil di bodi. Pada saat ini di tekan. Arus negatifnya. Pada kabel ini hilang. Pada saat dilepas. Langsung menyatu. Ke masa bodi mobil kabelnya ini. Ini adalah untuk arus negatif. Trigger. Pintu. Atau suite pintu. Yang disambung ke kabel warna coklat. Strip hitam disini. Lanjut lagi. Kabel warna. Warna biru disini. Biru polos ya. Bukan biru strik hitam tadi. Yang disini. Biru polos. Yang disini. Biru polosnya. Yang ini biru polosnya tadi ya. Biru polos ini. Ke handbrake. Kabel rem tangan. Yang ini. Ke kabel rem tangan. Yang negatif. Artinya negatif ya. Kabel rem tangannya. Yang disini. Ada rem tangannya. Sini console box nya. Sudah saya lepas. Di bagian tengah. Dan ini dia. Ada suite. Atau ada kabel. Yang menuju ke rentangan. Disini. Yang ini. Ini sudah saya jumper kabelnya. Ini kabel yang sudah saya tambahkan. Saya. Ambil disini. Ini adalah kabel rentangannya. Jadi untuk kabel warna biru tadi ini. Ke kabel. Rem tangan tersebut. Oke. Lanjut lagi. Ke foot brake. Kabel warna purple. Disini. Ke foot brake. Atau. Ke kabel. Rem. Atau ke suite rem. Saya ngambilnya. Ke kabel suite rem. Disini. Ini purple warnanya. Ini deh. Yang ini. Ini ke positif. Rem. Atau ke positif suite rem. Pada saat rem ditekan. Ini. Ini remnya. Pada saat rem ini ditekan. Maka ada arus. Positifnya. Pada saat. Rem tidak dinja. Atau tidak ditekan. Maka arusnya tidak ada. Contoh kabelnya seperti ini. Ini test pan nya. Saya balik lagi. Untuk jepitannya. Dan ini. Ujung test pan nya. Saya jepit ke kabel. Kabel purple ini. Yang sudah saya sambung. Kabel suite rem. Yang positif. Pada saat. Saya injak rem. Saya tekan rem ini. Nah. Di arusnya ya. Ini. Saya tekan remnya. Ada arusnya seperti ini. Pada saat saya tekan. Ada arusnya. Pada saat saya lepas. Tidak ada arusnya. Ini kabel warna purple ini. Saya sambung. Ke kabel suite rem. Ini dia suite remnya. Biasanya suite rem ini. Ada di atas rem. Yang bagian seperti ini. Ada empat kabel. Di sini ya. Cari kabel. Yang pada saat ditekan. Remnya itu. Ada arusnya. Dan saat dilepas. Itu. Tidak ada arusnya. Itu. Untuk kabel. Ke suite rem. Lanjut lagi. Kita ke. Kabel warna pink. Di sini. Ini dia pink nya. Ini kabel warna pink. Ini ke. Toa. Toa alarm. Atau ke. Klakson mobil. Jadi kita bisa. Pilih ya. Mau menggunakan. Klakson mobil bawaan. Untuk suara alarm nya. Atau. Toa alarm. Kalau toa alarm. Pastinya menambahkan. Toa alarm lagi ya. Karena pada saat pembelian. Tidak ada disediakan. Toa alarm nya. Kalau ada tidak perlu lagi. Ini. Disambungkan ke. Toa alarm. Atau. Ke klakson. Dan kita bisa pilih. Mau yang positif. Atau negatif. Karena. Bagian modulnya ini. Kita bisa. Setting lagi. Untuk keluaran arusnya itu. Yang positif. Atau negatif. Tadi saya sudah tunjukkan ya. Pada saat saya bongkar. Modulnya. Ini kan ada yang positif. Dan ini negatif. SPK. Positif. Negatif. Ini kita bisa setting. Kalau kita ingin gunakan. Yang arus positif. Seperti ini arusnya. Seperti ini. Di bagian sini. Kita set. Ini kita bisa cabut. Ini. Di bagian ini. Seperti ini. Nah. Biasanya. Kalau kalian ingin. Yang menggunakan. Toa. Harusnya yang positif. Bagusnya ya. Seperti ini. Kalau untuk yang negatif. Kelakson mobil bawaan ya. Nah. Kita setting. Di bagian sini. Seperti ini. Jadi. Karena saya menggunakan. Toa alarm tambahan. Maka. Saya kasih. Arusnya positif. Saya set. Yang ininya. Di bagian. Seperti ini. Nah. Untuk. Menuju. Atau. Menggunakan. Arus. Positifnya. Ini saya. Pasang lagi. Kalau misalnya. Kalian ingin. Menyambukannya. Ke klakson. Bawaan mobil. Harusnya. Kalian kasih. Atau set. Ke negatif ya. Yang kabelnya. Itu. Bisa kalian ambil. Di bagian. Di bawah. Di sini ada kabelnya. Kabelnya. Yang seperti ini. Ini ada soket ya. Nah. Di bagian sini. Ada kabel. Untuk. Klakson. Saya coba tunjukkan. Yang bagaimana. Kabelnya. Nah. Untuk mencari. Kabelnya. Kan. Arus negatif ya. Maka. Di sini. Untuk test pennya. Yang jepitannya. Saya kasih. Kabel warna merah. Ini saya ambil. Di sini. Dan saya akan cari. Yang negatif. Kabel warna merah. Seperti ini. Ini. Dan saya cari. Yang negatif. Klaksonnya. Ini saya tusuk. Bagian sini ya. Kabel klaksonnya. Ini warna biru. Di sini. Dia warna biru. Di sini. Pada saat saya tusuk. Test pennya. Di sini. Dan saya tekan. Klakson. Dia menyala. Test pennya ya. Nah. Itu adalah. Untuk kabel klakson. Yang negatif. Yang kabelnya itu. Menuju. Ke. Wheel hub. Setir ya. Di sini. Nah. Itu. Kalau misalnya. Kalian ingin. Menyambungkan kabel. Yang warna pink. Tadi. Ke kabel klakson. Maka. Kabel pink. Ini. Disambung ke sini. Tapi. Untuk. Modulnya. Tadi. Kan. Saya sudah set. Yang positif ya. Set. Ke bagian negatif. Kalau misalnya. Menggunakan kabel klakson. Di sini. Karena. Saya sudah set. Di sini. Yang positif. Dan. Kabel warna pink. Di sini. Sambung. Ke positif. Toa alarmnya. Di sini. Sudah saya pasang. Toa alarm. Ini adalah. Toa alarm. Dari alarm. Sebelumnya. Jadi. Saya tidak perlu. Lagi. Dan. Untuk. Negatif. Toa alarm. Yang kabel warna hitam. Saya ambil. Ke masa. Bodi mobil. Di sini. Masa. Bodi mobilnya. Ke bawah ini. Karena. Bawah ini. Menyatu. Negatif. Kabel warna merah. Tadi. Ini. Yang sudah. Saya silipkan. Ke sana. Kabelnya. Hingga. Dia. Itu. Adalah. Kabelnya. Kabel. Positif. Toa. Alarmnya. Dari sini. Tadi. Ya. Ini. Yang menuju. Ke ruang mesin. Jadi. Kabel-kabelnya. Yang saya silipkan. Kabel sini. Sudah. Saya tambahkan. Kemudian. Saya sambung. Ke kabel. Kabel warna pink ini. Untuk. Positif. Toa. Alarmnya. Oke. Jadi. Untuk. Toa. Alarmnya. Atau. Suara. Alarmnya. Bisa kita. Opsionalkan. Mau yang ke. Klakson. Atau ke. Toa. Dan. Bisa yang positif. Negatif. Yang kita bisa setting. Pada. Modulnya. Tadi ini. Lanjut lagi. Ke kabel. White. Black. Atau. Putih. Hitam. Putih. Putih. Hitam. Kemudian. Kabel. Putih. Polos. Ini adalah. Kabel. Untuk. Membuka. Unlock. Dan. Untuk. Yang. Lock. Itu. Kabel. 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 Unlock. Warna. Putih. Strip. Hitam. Dan. Disini. Arus. Negatif. Output. Atau. Arus. Positif. Pada. Sinyal. Lock. Dan. Unlock. Disini. Sudah ada. Petunjuknya. Kaki. 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 Rilainya. 87. 87. Kemana. 86. 85. 87. A. Dan. 30. Ini. Petunjuknya. Karena. Di mobil ini. Menggunakan. Trigger. Negatif. Untuk. Lock. Unlock. Jadi. Untuk. Kabel. Lock. Unlock. Sudah. Sambung. Di. Dekat. Box. Sekering. Dalam. Di. Bawah. Setir. Ini. Ada. Kabel. Banyak. Banyak. Disini. Di. Bagian. Pada. 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 tombol lock-unlocknya ya saya coba nanti tekan di sini nah pada saat saya tekan ini dia menyala ya saya tekan sentraloknya tombol sentraloknya atau kalau kalian menggunakan remote tinggal tekan remotenya dan coba lihat bagian yang kabel menyala seperti ini nah ini unlock ya saya tekan unlock testpadnya menyala saya tekan lock dia tidak menyala ya karena kabel locknya yang kabel warna putih polos ini udah saya pindahkan testpadnya ke kabel putih polosnya pada saat tekan lock testpadnya menyala ini saya tekan ya testpadnya menyala dan kalian harus mengetahui dulu untuk di mobil tersebut untuk menggunakan sistem negatif atau positif kalau misalnya positif kalian bisa ubah menggunakan relay lima kaki di sini dua buah sebanyak dua buah untuk lock dan unlocknya kalau misalnya triggernya itu negatif-positif di sini positif negatif trigger yang menggunakan pistol sentralok ya di sini sudah ada skemanya menggunakan modul sentralok tambahan atau alarm tambahan kalian bisa cari di sini dan kalau misalnya menggunakan alarm tambahan itu akan lebih mudah lagi ya kalian bisa cari di alarm tambahan tersebut kabel lock dan unlocknya di sini sudah saya sambung kabel warna putih dan putih hitamnya ke kabel lock dan unlock jadi untuk pemasan kabel di sini semuanya sudah selesai saya pasangnya tapi ini belum selesai stepnya tinggal step untuk menaruh kunci di bagian kunci kontaknya agar nanti posisi kunci setir tidak terkunci posisi kunci kontak harus posisi on atau ACC ya di sini saya sudah siapkan untuk kunci duplikat ini kuncinya sudah saya duplikat untuk saya letakkan di situ bukan kunci kunci aslinya ya jadi saya perlu kunci duplikat mobil ini yang akan saya letakkan di sini saya sudah duplikat di kunci ke tukang kunci jadi ini posisinya saya letakkan di sini kemudian saya posisikan ke ACC atau on-on saja ya saya akan letakkan ke on dan ini posisinya akan menyala ya pada kabel soket kontaknya di lepas jadi pada saat soketnya dilepas dia tidak akan bisa di stater atau menyalakan mesin di lewat sini karena ini sudah saya lepas dan nantinya di bagian soket ini saya akan tutup isolasi dan saya sembunyikan agar tidak ada yang menyalakan lewat kunci kontak jadi untuk posisi kunci kontaknya ini karena bagian ini harus dibuang tidak menggunakan kepalanya hanya membutuhkan batangan kuncinya saja dan ini posisinya kontak ke ACC lalu untuk mengakali atau menyembunyikan kunci kontak ini saya tutup menggunakan ini yang sudah saya modifikasi menggunakan tutup minuman botol nantinya saya letakkan ke sini nah seperti ini nanti saya lem ya ya tidak mudah jatuh jadi ini tersembunyi hanya bisa menyalakan mesin mesin lewat tombol startup engine nya kemudian step selanjutnya di beberapa mobil ada tersimpan immobilizer atau ada menggunakan immobilizer kalau mobil yang tidak menggunakan immobilizer step ini bisa dilewati ya tapi kalian harus mengetahui dulu Apakah di mobil tersebut menggunakan immobilizer atau tidaknya di mobil Suzuki Civic ini ada immobilizer nya dan di dalam kunci ini ada chip immobilizer nya yang sudah saya keluarkan kemudian saya letakkan chip nya itu di bagian dekat kunci kontak ini saya lepas dulu dan ini adalah antena immobilizer nya ya kalau misalnya di kunci kontak ada hal seperti ini ada bentuk seperti ini berarti di mobil itu menggunakan immobilizer tapi kalian harus mengetahuinya atau tanya di Google atau ke ahlinya chip immobilizer sudah saya letakkan di bagian sini ini untuk membaipas membaipas ini adalah chip immobilizer nya sudah saya rekatkan sini kemudian saya ikat kabel test agar tidak mudah jatuh atau tidak mudah hilang untuk mengakali immobilizer nya kalau tidak di sini atau tidak mendeteksi maka mesin tidak akan menyala kalau mesin tidak menyala pas diletakkan di bagian dekat antena immobilizer nya letakkan di bagian yang lainnya dan coba lihat atau perhatikan apakah mesin akan menyala pada saat posisi chip immobilizer nya sini tapi kalau misal chip immobilizer sebenarnya tidak bisa dikeluarkan atau tertanam mati di kepala kuncinya kepala kuncinya ini kalian potong di bagian batang kuncinya kemudian kalian letakkan di bagian sini bisa saja seperti itu Oke jadi chip immobilizer nya sudah dan kunci kontaknya sudah saya letakkan di sini dan dia tidak bisa dinyalakan melalui kunci kontak lagi ini saya starter ya ini tidak akan bisa karena di sini sudah sampai saya lepas dan ini nanti saya tutupi isolasi ya jadi soket kunci kontaknya sudah saya tutup isolasi dan nanti saya sembunyikan soketnya ini dan ini sudah saya lem ini saya gunakan penutup minuman botol bisa dikerasakan sendiri untuk penutupan lubang kunci kontaknya Oke sekarang sudah selesai pemasangan semuanya tinggal ini saya akan sambung kabel-kabelnya ke modul kemudian untuk sensor getarnya ini dia akan menyala atau akan memberi memberi alarm peringatan alarm apabila sudah mendapat 8-10 getaran ya dan untuk sensitivitasnya kita bisa atur mau dia sensitif atau tidaknya disini menggunakan obel minus dengan ini kita putar ya bagian ininya dan untuk LED indikatornya ini kita bisa gunakan atau tidak terserah ya ini untuk lampu-lampu indikator saja kita bisa tidak digunakan bisa juga digunakan dan untuk modul sensor getarnya ini kita juga bisa gunakan atau tidaknya itu sesuai selera kalau misal tidak menggunakan sensor getar kita tinggal lepas saja dan tidak bisa disambung atau kita gunakan seperti ini nanti kita sambung untuk soket-soketnya sudah saya sambung untuk soket powernya di bagian sini ini adalah kabel startup tombol startup engine nya di bagian sini ini kabel antena bisa di random yang mana saja karena sama bentuk soketnya lalu ini untuk soket 10 pin ini untuk soket sensor getar dan ini untuk soket LED indikatornya dan di bagian sini ada tombol reset kalau ingin meng-reset atau mengatur ke pengaturan pabriknya sekarang saya tinggal rapi-rapikan kabel nanti saya letakkan modulnya di bagian sini dan saya ikat menggunakan kabel test kabel-kabelnya saya akan kuat rapi ya dan untuk pengikatannya saya ikat menggunakan kabel test dan juga isolasi jadi kabel-kabel sudah saya rapikan seperti ini kemudian modulnya saya letakkan di sini dan saya ikat kabel test dan misalkan modulnya tidak tidak terbentur ya atau tidak boyang dan tidak terbentur kabelnya sudah saya rapi-rapikan dan tinggal saya pasang covernya ini yang soket kabelnya sudah saya letakkan di sini yang sudah saya tutup isolasi tinggal saya pasang lagi covernya dan saya akan tunjukkan cara kerja juga fungsinya bagaimana terus ikuti video ini jadi ini pemasangannya sudah sudah selesai ya memasang startup engine-nya di mobil Suzuki Swift sekarang saya coba tunjukkan beberapa fiturnya nah pada saat pintu dibuka itu lampusannya menyala ya berkedip beberapa detik ya kemudian pada saat ini kuncinya didekatkan ini ada dua kunci satu bisa kita simpan untuk carangan dan satu kita gunakan dan pada saat kunci didekatkan di mobil ini ada kedipan padahal indikator remote-nya berwarna merah dan di lampu indikatornya juga akan berkedip juga di lampu startup engine-nya dia akan menyala dan mati secara perlahan maksud saya itu dia meredup nah seperti ini ini dalam posisi pasif kilasnya ini menyala atau mendeteksi kunci di dalam atau didekat mobil ini sudah standby pada saat tombol startup engine-nya ditekan sekali tanpa menginjak rem dia akan posisi ACC ditekan sekali lagi posisi on ditekan satu kali lagi dia akan off untuk menyalakan mesin kita harus menginjak rem saya menginjak rem ini kemudian tekan tombolnya sekali dan langsung menyala ya dan untuk mematikan mesin kita tinggal injak rem dan tekan tombol tapi pada saat mesin menyala seperti ini kita tekan tombolnya tanpa menginjak rem dia tidak akan berpengaruh apa-apa untuk mematikan mesin tinggal injak rem kemudian tekan tombol startup engine-nya dia akan mati seperti itu langsung ini otomatis me-unlock atau membuka dan dia juga ada otomatis untuk menguncinya ya pada saat kita nyalakan mesin saya sudah nyalakan mesin dan pada saat kita bawa jalan dan tekan rem pertama kali dia akan otomatis lock akan otomatis lock pada saat di injek rem dan ada jedanya beberapa detik dan pada saat saya matikan mesin dia langsung unlock atau membuka ujinya langsung membuka oke itu adalah fitur yang sangat membantu sekali dan safety sekali menurut saya sekarang kita coba untuk fitur lainnya yang bisa kita fungsikan dari remote pada saat kita mematikan mesin kemudian kita keluar saya akan keluar pada saat kita menjauh atau membawa remotenya oke ini posisi tidak dikunci kita tidak perlu menekan tombol remote-nya tinggal kita menjauh saja dari mobilnya dia akan otomatis mengunci oke dia langsung otomatis mengunci ditandai dengan suara toanya satu kali dan ada untuk lampu sendnya juga ya pada saat saya mendekat dia akan langsung me-unlock oke berbunyi ya dua kali ya ini berarti sistemnya otomatis ya auto-lock dan unlock pada saat remote ini didekatkan dan dijauhkan dan untuk mematikan sistem otomatis lock dan unlocknya pada saat remote dijauhkan dan didekatkan tinggal kita tekan tombol lock dan unlocknya secara bersamaan tekan dan tahan oke itu sistemnya kalau satu kali sistemnya aktif kalau misalnya bunyinya lebih dari satu kali nah itu sistemnya tidak aktif jadi sistem otomatis lock dan unlocknya sudah mati ini saya akan menjauh posisinya ini terbuka ya dan pada saat saya menjauh dia tidak akan unlock atau lock secara otomatis pada saat remote didekatkan atau dijauhkan untuk menyalakan kembali tekan lock dan unlock secara bersamaan tekan dan tahannya nah sekarang kita coba ini posisi terbuka dan saya akan menjauh sekarang dia sudah lock secara otomatis pada saat remote dijauhkan itu untuk menonaktifkan dan mengaktifkan fitur unlock dan lock secara otomatis dan fitur selanjutnya menyalakan mesin melalui remote nya untuk menyalakan mesin melalui remote pastikan rem tangan itu diangkat ya kalau rem tangannya turun itu tidak akan bisa pastikan rem tangannya di on atau diangkat kemudian posisi mobil terkunci kemudian tekan dan tahan tombol lock selama 2 detik oke dan langsung menyalakan mesinnya dan itu langsung mengunci pintunya itu untuk safety nya ya jadi kalau saat mesin dinyalakan melalui remote si pintu akan terkunci dan kita bisa membukanya secara manual melalui remote oke dan untuk mematikannya lagi tekan dan tahan tombol lock nya ya langsung dia mati kemudian untuk menonaktifkan sistem startup engine nya kita tekan dan tahan tombol unlock nah nah sistem startup engine nya akan mati ini ya oke disini lampu tombolnya tidak menyala led indikator juga tidak menyala dan saat saya tekan ini dia tidak akan menyala untuk mengaktifkan kembali tekan sekali saja tombol unlock nya ya nah sekarang dia sudah sistem standby startup engine nya ditandai dengan menyalanya lampu di tombol startup engine nya kemudian kemudian ada tombol satu lagi ini tombol untuk membuka bagasi karena untuk kabel membuka bagasi nya tidak saya sambung makanya ini tidak bisa kalau untuk membuka bagasi nya kita tinggal tahan lama tombol membuka bagasi ini tapi kalau tekan sekali itu akan mengaktifkan mode silent atau suara alarm nya itu tidak ada pada saat lock dan unlock ya ini saya tekan ya ini sudah saya tekan ya jadi pada saat lock unlock dia tidak ada suara toanya ini adalah mode silent nya untuk mengaktifkan kembali tekan sekali lagi oke sudah saya tekan dan sekarang sudah menyala mode suaranya ya seperti itu nah seperti itu saja sistem startup engine nya dan apabila di mobil itu ada remote alarm bawaan di mobil itu tidak perlu dilepas dipasang saja ya tidak perlu dilepas kalau misalnya remote alarm yang aftermarket atau tambahan itu sebaiknya kalian lepas dan perhatikan juga di mobil itu apakah menggunakan immobilizer apa tidaknya kalau menggunakan immobilizer pastikan chip immobilizer nya kalian bypass ya lalu pastikan tadi kunci yang sudah saya tanam disini tertanam dan posisinya contact on atau ACC kalau tidak tier nya akan terkunci pada saat dibawa jalan lalu untuk keamanan nya pastinya untuk keamanan immobilizer tidak ada lagi karena sudah saya bypass dan keamanan lainnya seperti mengunci setir tidak ada lagi tapi untuk keamanan keamanan nya dia ada di startup engine nya ya dia tidak akan bisa menyala mestinya tanpa menggunakan kunci ini jadi keamanan nya cuma itu saja tetap aman dan pastinya jangan sampai tertinggal kuncinya di mobil ya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan oke sobat mungkin begitu saja video saya kali ini semoga bermanfaat kalau kurang jelas silahkan bertanya di kolom komentar untuk link pembelian startup engine ini silahkan lihat di deskripsi video ini saya sudah sertakan untuk link pembelian nya tapi perlu diingat saya bukan penjualnya jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel nya Pozan Project Creative saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips trick info dan tutorial nya kepada sobat dan jangan lupa juga like kan video ini komentar di bawah apabila ada pertanyaan sampai jumpa di video berikutnya see you next time